Polda Lampung melimpahkan uang tunai 24,4 miliar rupiah hasil tindak pidana pencucian uang jaringan narkotika Freddy Pratama beserta dua orang tersangka kurir yakni Ahmad Afandi dan Deddy Setiawan Kekejaksaan Tinggi Lampung. Dari 27 tersangka jaringan Freddy Pratama yang berhasil ditangkap, baru 6 orang yang telah P21 dan dilimpahkan kekejaksaan untuk segera disidangkan. Sebelumnya penyedik Polda Lampung juga telah melimpahkan barang bukti uang senilai 5,3 miliar rupiah beserta empat orang tersangka, salah satunya Matan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami yang kini sudah mulai menjalani proses sidang. Sehingga total barang bukti uang yang hingga kini sudah dilimpahkan lebih dari 29 miliar rupiah. Nah ketiga, jaringan P2 Pratama. Memang dia ulangi dari hasil pengukapan yang dilakukan oleh P1. Setelah gerakan dalam perubangan, ternyata jaringan ini tidak saja melibatkan tersangka-tersangka yang ada di Lampung, dalam arti yang sudah ditangkap, ditangkap di Lampung. Kita cuma memangkan, bahwa ternyata ada juga di Banten, di Jakarta, di Laimantan, Selatan, sehingga kita melakukan ini mobil spori, dibentuklah untuk bergugus-gugus bersama. Dari seluruh itu ada 39 persangka yang tersebar. Tetapi kita ada di Lampung, khusus di Lampung, TKP-nya di Lampung itu ada 27. Sementara untuk selebgram asal Palembang, Putri Adelia Salma saat ini berkasnya masih tahap 1. Yang nantinya bila sudah dinyatakan lengkap, maka juga akan dilimpahkan kekejaksaan beserta barang bukti berupa sejumlah aset yang sudah disita untuk bisa segera menjalani proses sidang. Begitu juga dengan kedua puluh tersangka lainnya.